Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya bertanya, setujukah Anda, maksud Anda hari ini yang bersama dengan saya, bahwa tujuan dari kehidupan beriman kita bersama ini adalah demi keselamatan? Kemudian kebanyakan mereka menjawab, ya setuju. Kemudian saya tanya, keselamatan siapa? Di titik ketika saya bertanya, keselamatan siapa? Di sana mereka mulai agak ragu untuk langsung menjawab. Sebagian ada yang menjawab, sebagian ada yang menjawab, keselamatan orang lain. Sebagian ada yang menjawab, kemudian saya mulai mengajak, termasuk Anda hari ini untuk merenungkan. Jika jawabannya adalah, tujuannya adalah keselamatanku, maka jangan-jangan kita belum cukup mendalami, menghayati, menjumpai bahwa memang keselamatan kita itu sudah dijamin. Bukankah lagu ini tadi yang mengatakan bahwa, maka Pak Yesus mati? Bukankah karena dia mengasihi kita dan dia, artinya di dalam jaminan keselamatan itu, hendak menolong kita untuk berpikir sesuatu yang penting dalam kehidupan ini? Mengapa demikian? Dalam satu pengalaman hidup saya, saya pernah bertemu dengan seorang pemudi yang dia begitu khawatir. Memang agak cukup baiklah, karena dia khawatir tentang orang tuanya yang konon saat itu memang belum beriman di dalam Kristus. Kemudian dia berusaha untuk terus bertanya, 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 dan bahkan ada sesuatu yang unik terjadi ketika dia sendiri pun selalu mendengung-dengungkan bahwa, ya aku telah selamat, aku telah selamat. Jadi, rumpahannya dalam titik tertentu dan memang setelah berbicara lebih dalam, diakuinya bahwa dia terobsesi oleh keselamatan. Saudara aku, hal inilah yang perlu kita selidiki dalam diri kita. Apakah fokus ini pada keselamatannya atau kepada kasih yang menyelamatkan itu? Yang mana? Karena keselamatan itu bukan hak kita. Kita tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Hanya Allah dan melalui Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, saudara. Kemudian saya menemukan satu inspirasi yang luar biasa dan ini justru bersama dengan seorang nabi yang berada di perjanjian lama. Saudara bisa membuka di dalam keluaran 32. Saudara bisa membaca di sana bagaimana ketika Musa begitu lama tidak menjumpai bangsa itu, kemudian bangsa itu mulai gelisah dan dikatakan oleh Harun bahwa memang semata-mata mereka adalah orang-orang jahat dan sebagainya. Dan mereka memaksa kepada Harun dan Harun melepaskan begitu saja tertulis di sana. Dan sudah bisa dibayangkan saat itu Allah begitu murka kepada bangsa Israel dan menyatakan kepada Musa dan menyuruh Musa untuk segera turun. Dan di saat itu juga Musa sedikit banyaknya merayu ya atau ingin melembutkan hati Tuhan. Dan memang cukup berhasil dan Tuhan Allah menyesal saat itu dan oke gitu ya. Kemudian setelah dia turun dan dia melihat sendiri bangsa itu berserta dengan lembu emasnya. Malah Musa sendiri yang bangkit dan marahnya. Namun setelah dia berbicara dengan Harun, berbicara tentu menegur Harun dan kemudian juga menegur bangsa Israel. Dan sampai di satu titik saudara, ketika dia berdoa. Dia justru mengatakan satu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi jantung atau inti sari dari peristiwa salib yang dialami Yesus ribuan tahun sebelumnya ini sudah dijiwai oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Dan sampai saat ini saya belum menemukan sosok tokoh lain yang ada di dalam Alkitab yang seperti dia. Mengapa? Karena di keluaran 32 ini, di ayat 32. Memang di ayat 31 Musa mengatakan, Bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara, jujur. Saya pun jarang bisa sampai di titik ini. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat menyedihkan. Orang-orang yang begitu jahat. Saudara, Kalau di dalam hati kita bisa muncul seperti Musa ini dan mengatakan, karena begitu besar kasih, jadi kasih Allah itu telah diilhami oleh dia dan itu yang repancar, maka dia segera berkata kepada Tuhan dan tada kutip. Tukarlah keselamatanku dengan keselamatan mereka. Hapuskanlah. Jadi, aku tidak selamat. Yang penting mereka selamat. Saudara, itu kasih yang luar biasa. Dan bukankah itu yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib? Sehingga, saudaraku, makna dari salib, makna dari keselamatan dan kebangkitan, ini semua boleh mengerucut. Bahwa jaminan keselamatan hendak mengatakan juga bahwa, kalau engkau telah dijamin keselamatannya, maka engkau tidak perlu memikirkan keselamatanmu lagi. Orang yang sudah paham tentang ini, dia tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya. Dalam hal apapun, bahkan sampai perkara surga. Dan melalui kasih yang besar itu, justru Musa terhindar dari murka dan penghakiman yang berlalu-lalu terhadap bangsa Isfara. berganti dengan kasih yang besar kepada orang-orang yang cahaya. Semoga kita semua bisa benar-benar menjadikan ini, menjadi pengalaman di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.